Intro Oke pemirsa mungkin bertanya-tanya Kira-kira Pemirsa ada di rumah Kira-kira bertanya-tanya Kira-kira ini kuis yang mana ya Pemirsa bener Karena sekarang kita akan mainkan kuis Yang mana Ya ini kuis yang mana Iya yang mana Kita mainkan kuis yang mana Sebelum kita Memberitahu seperti apa kuisnya Maka kita akan beritahu dulu Untuk pemirsa di rumah Ini juga ada kuis di instagram kita At vb underscore net Perhatikan ada 5 kotak jawabannya Huruf keempat E 5 kotak huruf keempat E Pakaian yang bisa menghangatkan tubuh kita Saat terkena udara dingin Nah langsung jawab Langsung jawab di kolom komennya Cek instagram kita At vb underscore net Jawab di kolom komen Jawaban yang paling tepat Dan juga muncul di kolom komen paling awal Itu yang akan mendapatkan hadiah dari kita Nah kalau misalkan merasa tidak bisa menjawab Tapi bisa hanya bikin soal Kirimkan soal Anda Formatnya berupa video Soal tts Ke waktu indonesia bercanda Gmail.com Soal jawaban dan juga alasan Dengan HD Landscape Dan jika video Anda ditayangkan Anda juga berkesempatan mendapatkan 500 ribu rupiah Dipotong pajak Persembahan dari WIB Garang kita undang dulu Oke baik Seperti biasa Sudah ada yang siap untuk mendampingi Kak Bedu dong Silahkan Ima dia Sandra Olga Silahkan Suka dong Suka siuk Kembali gue kalah sama si Bedu Oh iya mau buka-buka kalah begini Iya deh siapanya mau sama Sini aja nih Gak pernah disini aja Sini aja Sini gak pernah menang Boleh Anget disini Disini Yaudah deh samakan Bedu lagi aja Kamu pilih Eh Sini Calon kemasi aja Dan tadi aja belum mau 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 Udah mau ditukar Kirain Kirain dia masuk mau kesini Vitrop yang kesana Wah Pak Bibir Bapak bisa berkata tukar Tapi saya bisa tau hati Bapak tuh gak bisa Sandra Kalau kamu berdua calon tong Saya gak sanggup berada dari jauh Kenapa? Kanggumin Bosa bener Sandra pencalon Biar panggil susah ya Biar panggil kacamata Sandra aku jamin Kamu akan mendapatkan kebahagiaan pada malam hari Yakin ya Kalau disini kita gak mungkin ngomongin hadiahnya cuma cepet atau seratus Gak main ya Hadiahnya disini udah kelas kakab ya Pak Luar biasa Ada apa hadiahnya? Silahkan Bong Alex Kuis yang mana dan teka-teki sulit sebagai rintangan Anda Bila berhasil Hadiah Coffee Bar Yang dipersembahkan oleh powerbank Kepo Kepo Powerbank yang membuat HP Anda semakin lowbat Silahkan bawa pulang Wow Kepi Bar Kepi Bar Baik Ini adalah kuis yang baru Peraturannya gimana nih Pak? Peraturannya juga baru Ini kuis yang mana Nanti kita akan menghadirkan dua sosok Disini Kita tidak Saya sendiri juga tidak akan tahu Seperti apa mereka Latar belakangnya seperti apa Nanti panelist mati-masing tim akan diberi kesempatan tiga kali bertanya Setelah itu Menjawab Sesuai dengan Argumen yang Anda berikan Jawaban benar Argumen benar Nilai 100 Jawaban benar Argumennya ngaco Minus 100 Artinya Anda asal Jawab Kalau jawabannya salah Argumennya salah Bapak asal nanya Bapak jangan nyalakan kita asal jawab Saya mau tahu Bapak yang asal nanya Enggak Ini bukan asal Ini WIB Nah Sudah siap? Siap Siap Baik Kalau begitu Kita akan panggil Ini dia Sosok misterius kita Oke berarti disini masing-masing tim punya kesempatan untuk bertanya tiga pertanyaan ya Pak Dan jawaban dari sosok misterius ini adalah Antara iya tidak dan bisa jadi Kalau iya jawabannya gimana? Kalau iya jawabannya apa? Ya 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 Kalau tidak? Kalau tidak? Tidak? Kalau bisa jadi Ragu-ragu? Kita nebak Kita nebak Antara dua ini siapa yang cewek gitu ya Bertanyaan 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 tiga sebentar yang pertama punya kesempatan tim A nanti anda boleh memilih salah satu dari mereka mana akan ditanya A atau B A tadi yang mana? ini anda harus menebak yang mana siapa diantara kedua orang ini yang memiliki tanda lahir di tubuhnya Masya Allah terus gimana kita tahu jadi begini saya beri clue buat anda ya tim ini ya pertanyaan dari tim A itu harus anda perhatikan karena itu juga petunjuk buat anda pertanyaan tim B tim A harus memperhatikan juga karena jawabannya itu juga petunjuk buat anda untuk membuat konklusi dan dilarang memberikan pertanyaan yang sama sama dengan pertanyaan diberikan oleh calon betul jadi gak boleh apakah anda punya tanda lahir? tanda lahir gak boleh itu gak boleh sama ya tim A bertanya kepada siapa? saya bertanya kepada A atau B sosok misterius A apakah kamu punya pacar atau tidak? iya 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 punya biasanya kalau orang yang punya tanda lahir belum tentu punya pacar iya analisa dari mana? silahkan silahkan pertanyaannya bergantian tim B silahkan silahkan pertanyaannya dimulai dari sekarang yang B B apakah anda berbeda dari anggota keluarga yang lain? nanya ke siapa nih? yang B no 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 sama semua keluarganya Pak ada semua berarti jarang tim A pertanyaan kedua untuk tim A gimana cara pertanyaan tim lain pertanyaan tim lain dan jawabannya itu bisa bahan pertimbang Pak saya tahu quiz-quiz kayak gini nih Pak ya itu biasanya profesi Pak apakah anda sering motong rambut atau anda sering itu mengarah ini orang tanda lain kita tahu dari mana kalau udah mulai terganggu siapa diantara mereka yang dokter dikurangi 50 mengganggu jalannya tim B silahkan tim A tim A silahkan oke ke sosok A apakah anda sering garuk-garuk paha? tanggal lainnya gak bikin gatel ganti 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 apakah pacar anda sering bertanya sesuatu tentang anda? gitu ya? itu bertanya apa? gini 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 apakah menurut pasangan kamu kamu ini sexy? itu bisa jadi bisa jadi dia gak bawa bilang dia enggak silahkan tim B itu subjektif itu subjektif kamu kesini naik motor kita mau ngapain? kita mau ngapain? ini bisa apa sih Pak? ya Allah Pak pertanyaannya gak edukatif Pak nah ini juga suruh milih tanda lahir terus gimana orang tahu tanda lahir pertanyaannya terus suruh gimana? nah terserah gimana pintar-pintar kreatifitasnya dong yang A yang A yang A apakah anda senang dengan menggunakan celana pendek? no 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 tidak berarti jawabannya tim B ini tim A satu kali pertanyaan lagi pertanyaan terakhir tim A silahkan aku sampai mengarah nih dia gak suka pakai celana pendek takutnya kelihatan kan iya tapi tanda lahir juga dipunggung juga bisa iya apakah anda tidak suka pakai celana gitu aja kali aku aduh beduh apakah dia suka menggunakan make up di badan? kan tanda lahir kalau misalnya dia malu kan di make up-in di bedakin jangan ketemu lah ya pokoknya ya coba jalan-jalan jalan-jalan ke A atau B yang A aja kan A udah mengarah ke A ya tapi yang B kasih gak pernah ditanya kasih lah oke yang B tolong tanyain ke yang A ya udah udah kan langsung ditanyakan langsung aja A atau B langsung cuman boleh nanya gak boleh nyuruh ya baik sosok A terakhir pertanyaan saya kesempatan kami tim kami terakhir untuk bertanya apakah anda sering menggunakan cosmetic atau lotion bedak atau make up bedak untuk anggota tubuh anda atau anggota keluarga anda lah anggota tubuh ya no 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 tidak sekarang tim B terakhir pertanyaan oke silahkan kesempatan terakhir untuk tim B setelah ini silahkan anda mengatur resume jawaban dan alasan saya dibing pak mau nanya apa ya yaudah gak usah tanya pulang aja anda maksudnya lagi berpikir pak anda kalau keluar rumah berani gak gak pakai baju no 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 tidak anda kalau keluar rumah berani gak kalau gue pakai baju semua orang ini kalau keluar rumah gak pakai baju berani gak pakai baju itu pertanyaan dia itu apa di luar rumah dia teranjang di luar rumah siapa diantara kedua orang ini yang memiliki tanda lain di tubuhnya siapa dan alasannya apa jawaban benar alasan benar dapat nilai 100 jawaban benar alasan salah mengada-ada dikurangi 100 jawaban salah alasan salah tidak dikurangi ya pak ya pasti benar silahkan setelah kami berunding saya memang pertanyaan saya memang kenapa tadi mengarah kepada sosok A ya jawabannya jawabannya iya memang kami sengaja mengarah kepada A agar kami ingin tahu siapa yang bukan gitu siapa yang tidak memiliki dan setelah kami berunding ternyata kami sepakat sosok B sosok B pasti sosok B yang memiliki tanda lahir karena sosok A eh sosok B sepertinya dia pakai bedaknya tebal makeupnya tebal coba tuh lihat tuh bukanya iya itu kayaknya ada satu militer gak boleh tidak boleh mendekat karena kalau mendekat takutnya dia mau ngikut saya yakin banget dan Sandra yakin berdua sosok B lah yang memiliki tanda lahir tim A menjawab sosok B ya karena bedaknya tebal karena memakai makeup terlalu berlebihan kita kunci jawaban tim A sekarang tim B tim B siapa diantara kedua orang ini yang memiliki tanda lahir di tubuhnya berdasar analisa kita bahwa saya kenapa analisanya lo nanya-nanya nggak berani pakai baju di luar ya berarti jawabannya A apa sih jawabannya A A karena karena saya lihat si B ini ini orangnya 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 nggak 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 cocok lah kalau punya tanda lahir ya kalau tidak tanda lahirnya banyak kita kunci jawabannya berarti jawaban tim B adalah sosok misterius A A yang punya tanda lahir alasan karena tim B tidak cocok ya masih alasan enak enak kita akan tahu siapa diantara kedua orang ini yang memiliki tanda lahir di tubuhnya saya minta anda yang punya tanda lahir silahkan anda berdiri setelah yang satu Bapak pernah dengar sifat-sifat nyamuk ya anak-anak ya Bu sifat-sifat nyamuk ya antara yang satu apa satu suka berjuji ya dua sering lemur gimana ha